sudah mengikuti semua panduan di youtube tapi setelah discan cuma dapet 33 channel jadi gimana supaya lengkap ini dia solusinya Assalamualaikum Sobat SPD oke sekarang kita akan membuat video lanjutan yang kemarin ya yang masih dapetnya 33 channel dan sekarang sudah gak ada sinyal sama sekali ya di transponder koeficien yang lama jadi sekarang kita langsung aja pencet menu di remote kemudian kita arahkan ke peralatan ya pasti ada semuanya ya hapus semua channelnya 0-0-0 sampai penuh ya kemudian pilih yes untuk menghapusnya oke selanjutnya kita tekan menu lagi atau exit juga boleh ya kita ke menu lagi terus pilih yang instalasi disini kita buat satelit baru aja jadi biar gampang karena gak semua transponder dan satelit bisa dihapus jadi kita tekan tombol warna merah untuk menambahkan satelit untuk nama satelitnya bebas ya disini saya namain aja SPDK Vision untuk garis bujurnya juga bebas disini saya isi 93 aja ya kemudian pilih konfirmasi tekan tombol warna kuning pada remote selanjutnya disini kita tekan tombol SAT pada remote aja untuk masuk ke transponder sebelum menambahkan transponder kita klik kanan dulu disini ganti menjadi universal kalau sudah klik OK dan untuk save nya kita tekan menu disini dan pilih yes selanjutnya disini tambahkan transponder dengan tombol warna merah selanjutnya isi transponder terbaru dari Capition bisa kalian cek di deskripsi video kalau di video ini kurang jelas ya ini untuk sinyal yang pertama kita sudah dapat 60an karena memang kondisi disini agak gerimis hujan ya jadi gak full kemudian masukkan transponder keduanya juga nah ini dia masalahnya untuk transponder kedua ini sinyalnya ternyata 0 jadi ini kita tandain dulu semua klik OK kalau kondisi seperti ini kita scan tombol warna biru kita contohin langsung ya pilih cari otomatis kita hanya mendapatkan channel 33 aja kemarin pada ngomong saya dapet 33 doang gak ada lokalnya ya inilah yang terjadi karena transponder keduanya gak dapet sinyal karena disini sedang hujan jadi sinyal saya gak akan bisa maksimal sampai 80 ya 70 atau 60an aja udah bagus ya jadi tolong bantu like, subscribe, komen ya oke tekan menu lagi disini kemudian pilih instalasi dan kita masuk ke transpondernya lagi kemudian disini kita arahkan ke transponder kedua ya yang gak dapet sinyal ini oke disini sobat harus melakukan langkah khusus terus gak bisa, cuma tekan remote aja kita harus melakukannya secara praktek jadi kita putar LNB nya pastikan saat memutar kalian sambil lihat layar TV nya untuk melihat sinyalnya ya terus bagi sobat yang muter dari depan jangan dipegang depannya karena nanti hilang sinyalnya jadi puternya di bagian belakang atau di tengah-tengah intinya nanti dimiringkan aja ya jadi jangan dari depan seperti ini kalau dari depan berarti muternya dari bagian pinggirnya jadi jangan sampai ketutup depannya sampai muncul sinyalnya nah ini contoh kalau diputer di bagian depan nah kalau misalkan di bagian belakang kita ulang ya jadi ya diputernya pelan-pelan banget sampai nanti muncul sinyalnya kita coba praktekan ya jadi pelan-pelan banget ini gak butuh obeng seharusnya ya tuh muncul sinyal cari sinyal tertingginya nah kalau sudah dapet yang tertinggi nanti kalian tinggal scan aja ini gak akan maksimal ya sinyal saya ya paling di 70an atau 60an karena hujan oke selanjutnya disini kita lakukan scan sama seperti yang tadi tekan tombol warna biru kemudian cari dan hasilnya kalian akan mendapatkan semua transponder coefficient dengan lengkap tuh ada 2 transponder dapet dua-duanya jadi totalnya ada 70an channel oke artinya kalian sudah berhasil mendapatkan semua channel coefficient di satelit measa 3B terbaru bagi sobat yang butuh bantuannya bisa langsung ke teknisi satelit parabolepok nomor whatsappnya ada di deskripsi video terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, subscribe, comment, dan share sampai jumpa kembali salam sobat SPD wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax